Kepala Staff TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Haryono memerintahkan seluruh pangkalan Angkatan Udara atau lanut ikut menyukseskan program makan bergizi gratis yang dirancang oleh Presiden Prabowo Subianto yang direncanakan akan dimulai pada Januari 2025 mendatang. Saat mengunjungi dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi di lanut Adi Sumar Moboyla Lico Tengah, Kepala Staff menjelaskan saat ini TNI AU terus bergerak dalam mempersiapkan dapur. Salah satu dapur yang telah dinyatakan siap adalah dapur di lanut Adi Sumar Moboyla Lico Tengah ini. Dapur untuk makan bergizi gratis di lanut Adi Sumar Moboyla Lico Tengah ini sudah dicek oleh Badan Gizi Nasional dan telah dinyatakan memenuhi syarat. Dapur lanut Adi Sumar Moboyla Lico Tengah ini bisa menyiapkan hingga sebanyak 6.000 porsi makanan per hari. Namun dari survei ada 17 sekolah dengan jumlah siswa 4.063 siswa di sekitar lanut Adi Sumar Moboyla Lico Tengah yang nantinya akan mendapatkan makan siang bergizi saat program ini berjalan. Dalam uji coba ini lanut Adi Sumar Moboyla Lico Tengah membuat 360 porsi makanan. Sesuai dengan ketentuan jarak antara dapur dengan sekolah tidak lebih dari 1,2 km. Terkait dengan kandungan gizi juga sudah disesuaikan dengan biaya porsi yakni 10.000 rupiah yang berisi nasi, sayur, lauk, buah segar, dan susu. Nanti totalnya yang tadi saya sampaikan dapur lanut Adi Sumar Moboyla Lico Tengah ini mampu memproduksi 6.000. Tetapi setelah kita hitung target kita ada 4.063 porsi penerima makanan siang bergizi ini. Para siswa yang mengikuti uji coba bahkan bergizi ini berharap ke depan makanan yang disajikan bisa beragam dan program ini bisa berlanjut. Korsinya pas, nasi tidak pas, sayurnya pas. Ya, itu manit. Semoga berlanjut terus sampai seterusnya. Kenapa? Biar yang nggak bisa bawa bekal bisa makan siang. Beberapa lanut di Pulau Jawa yang sudah siap diantaranya Lanut Salim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, Adi Sucipto, Adi Sumarmo, Sulaiman, dan Lanut Isuah Yudi. Kasau berharap TNI AU bisa mendukung program yang dicanangkan Presiden untuk memberikan makan siang bergizi. Harapannya ke depan anak-anak makin pintar, berkualitas, dan cerdak untuk Indonesia Emas 2045. Tim Liputan TNN Indonesia